Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan tarangkan cara membuat website dengan cepat dan mudah. Bisa pilih template seperti ini, import, bisa di drag and drop, edit dengan mudah, terhubung dengan WhatsApp, dan juga Instagram, dan yang penting ini sudah mobile friendly teman-teman. Nah kalian ikuti saja step by stepnya dari awal, tanpa perlu kita tahu coding dan programming. Maka di akhir video nanti, siapapun bisa membuat website sendiri. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke bagian pertama, yaitu melaunching website. Untuk melaunching website, itu ada 4 langkah. Saya akan jelaskan langkahnya, juga sekaligus mempraktekannya. Langkah pertama, itu mencari hosting dan domain. Nah untuk mencari hosting, tentu harus memiliki spek dan fitur yang terbaik. Ini agar bisa memenuhi kebutuhan dari website kita, teman-teman. Kalian bisa klik link di deskripsi ini. Maka kita akan dibawa ke page dari Niagara Hoster yang saya rekomendasikan buat kalian. Ini karena memiliki fitur dan teknologi yang baik, sehingga downtime-nya jadi sangat minimal. Yang saya suka, support dari Niagara Hoster itu sangat responsif dalam membantu kita ketika terjadi masalah. Selain mendapatkan domain gratis, hosting ini juga memberikan layanan SSL sertifikat secara gratis. Apa itu SSL sertifikat? Nanti saya akan jelaskan ya. Oke, kita lanjut. Klik pilih sekarang. Ada 4 paket yang ditawarkan, yaitu bayi, pelajar, personal, dan bisnis. Saran saya, ambil dari paket pelajar, personal, ataupun bisnis. Ini untuk mendapatkan domain gratis ya. Ada juga penawaran terbaik, itu ada di paket personal. Kalian bisa lihat fiturnya. Visitor hingga 135 ribu, unlimited disk, bandwidth, dan yang penting adalah gratis domain dan juga SSL sertifikat. Tapi, untuk tutorial kali ini, saya akan membeli paket yang pelajar saja, sebagai contoh ya. Dengan fitur seperti ini, mendapatkan gratis domain dan juga gratis SSL sertifikat. Oke, sekarang kita pilih paketnya. Nah, di sini ada pilihan pembayaran. Kita bisa pilih yang per 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Saya akan pilih yang 1 tahun saja dengan diskon 31%. Untuk 1 tahun menjadi 561 ribu. Nah, kalian bisa pilih ya, sesuaikan dengan budget. Dan kita mendapatkan gratis domain. Saya sudah menyiapkan nama domainnya. Ini domain saya.com Nah, di sini ada daftar TLD domain yang gratis. Ada .com, .net, .org, .info, dan lain-lain. Oke, saya akan pilih TLD.com. Setelah itu, cek domain. Ya, nama domain tersedia. Sekarang menjadi 0 rupiah alias gratis. Lalu, tambahkan ke card. Dengan total PPN 10% menjadi 617 ribu. Klik lanjutkan. Ini adalah penawaran opsional saja. Saya tidak ingin menambahkannya lagi. Kita lanjutkan. Nah, untuk pembayaran, kalian bisa gunakan pembayaran otomatis ataupun manual. Oke? Kali ini, saya akan menggunakan pembayaran otomatis dengan BCA Virtual Account. Oh ya, saya juga memiliki kode kupon dengan potongan sebesar 10% yang bisa kalian gunakan. Kodenya, PC, .websi. Masukkan kodenya di sini. Klik gunakan. Maka, total akan menjadi 555 ribu. Oke? Sekarang scroll ke bawah. Sebelum melakukan pembayaran, sebaiknya kita buat akun terlebih dahulu. Klik daftar. Lalu masukkan email. Password. Lengkapi ya isiannya. Jangan lupa username dan passwordnya itu harap dicatat. Jika sudah semua, sekarang klik daftar dan check out. Baiklah, saya akan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Oke, setelah melakukan pembayaran, sekarang klik konfirmasi pembayaran. Maka, kita akan diarahkan ke member area. Coba saya cek ya, tab paid ini. Ya, sudah diterima ya. Sekarang klik ke beranda. Nah, ini saya skip saja dulu. Baiklah, sekarang saya refresh. Ya, di sini hosting statusnya sudah aktif. Untuk domainnya, kita harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu, teman-teman. Ini penting ya. Jadi, kita konfirmasi dulu. Link konfirmasinya itu dikirim ke email saat kita mendaftar di Niagara Store tadi. Saya buka email. Nah, ini dia linknya. Klik ya. Lalu, verify email. Ya, sudah selesai. Oke, sekarang balik ke member area. Ya, setelah verify, maka notifnya akan hilang. Di sini ada dua layanan yang kita punya, yaitu domain dan juga hosting. Pada tab hosting, sekarang klik kelola hosting. Lalu, klik tab c-panel. Dan klik all feature-nya. Sekarang kita akan install SSL Certificate-nya terlebih dahulu. Apa itu SSL Certificate? adalah Secure Socket Layer untuk mengamankan website kita dari tindakan hacker. Jadi, setiap user yang masuk, datanya akan ter-enkripsi, sehingga sangat sulit untuk ditebak. Untungnya, di Niagara Hoster, kita bisa mendapatkan SSL Certificate ini secara gratis. SSL Certificate di website itu ditendai dengan ini, teman-teman. HTTPS. Dan juga ada icon padlock seperti ini pada nama domain kita. Nah, ini artinya website sudah terinstall SSL Certificate. Untuk isu SSL, kita scroll ke bawah. Cari kolom security. Ini dia. Lalu klik ini, let encrypt SSL. Nah, ini dia domain-nya. Sekarang, klik isu. Lalu, centang di bawah ini, DNS01. Dan centang wildcard semuanya. Termasuk juga, add cpanel subdomain. Jika sudah semua, klik isu. Ya, ini sudah sukses ya. Sekarang, klik go back. Ini artinya, SSL Certificate telah terisu pada domain kita. Oke, sekarang klik ke home cpanel. Klik ini. Baiklah, sekarang kita lanjut untuk menginstall WordPress. WordPress adalah sebuah CMS atau content management system yang telah umum digunakan oleh para profesional dalam membuat website. Itu karena platform WordPress ini sangat bisa diandalkan untuk membuat website apa saja. Dari blog, company profile, sampai toko online atau e-commerce. Dari cpanel, scroll ke bawah. Cari kolom ini. Softaculous.apps.installer. Lalu klik WordPress. Install now. Nah, pada choose protocol, kalian bisa pilih HTTPS karena kita sudah isu SSL-nya. Dengan www.taupun tanpa www.domain sudah benar. Untuk directory, ini dikosongkan saja. Masukkan nama itu satu domain-nya. Nama disesuaikan ya dengan domain kalian. Lalu pada deskripsi, bisa diisi deskripsi singkat. Misalnya, tutorial WordPress. Pada bahasa juga kita bisa setting ya. Tapi saya sarankan gunakan saja bahasa Inggris teman-teman. Lalu buat nama. Username ya. Misal ini, webadmin. Masukkan password. Kalian usahakan buat password yang strong ya. Agar tidak mudah ditebak. Atau bisa juga gunakan generator password ini. Oke. Jangan lupa, untuk user dan password WordPress-nya, itu dicatat teman-teman. Karena kita lebih sering masuk ke WordPress nantinya. Lalu pada admin email, gunakan alamat email kita yang aktif. Oke. Saya gunakan Gmail. Saya juga akan menambahkan plugin Classic Editor ya. Jadi saya centang ini. Oke, jika sudah semua, sekarang masukkan email sekali lagi untuk mengirim detail informasinya. Masukkan email. Lalu klik install. Oh iya, jika terjadi error seperti ini, itu jangan khawatir ya teman-teman. Centang saja ini untuk meng-overwrite file yang sudah ada. Lalu ulangi, klik install. Ya, sudah terinstall WordPress-nya. Sekarang, klik administrative URL. Maka kita akan sudah login otomatis ke dalam dashboard dari WordPress. Jika kalian hover ke sini. Dan klik visit site. Inilah tampilan default dari website kita teman-teman. Nah, jika kalian sudah sampai tahap ini, selamat ya. Artinya kita sudah berhasil di langkah pertama untuk melaunching website dengan nama domain sendiri. Oke, sebelum lanjut. Sebentar, ini kan saya tutup dulu ya, tab browsernya. Oke, ini juga. Nah, sekarang saya akan ajarkan bagaimana sih cara masuk ke dashboard WordPress tadi. Caranya, ketik nama website kita di browser. Slash login. Seperti ini. Oke. Lalu klik enter. Masukkan username dan password. Lalu login. Maka, sekarang kita berada di dalam dashboard WordPress. Nah, sekarang tentu kita akan merubah tampilan dari website kita yang tadi. Untuk menjadi lebih keren ya. Sesuai dengan kebutuhan website yang kita inginkan. Untuk itu, kita akan menginstall theme baru teman-teman. Hoover ke appearance. Lalu klik theme. Add new. Nah, di sini ada banyak theme gratis dan premium. Oke. Kalian juga bisa gunakan filter di sini. Lalu centang kategori template-nya yang kalian inginkan. Nah, saya pribadi biasa menggunakan theme dari Astra. Karena memiliki banyak kemudahan dan juga template-nya banyak yang gratis teman-teman. Dan beragam. Kalian bisa ketik Astra pada search box ini. Ya, ini dia theme-nya. Astra. Klik install. Tunggu sebentar ya. Lalu aktifkan. Sebelum mulai menggunakan, klik ini. Get started. Kita akan download plugin template dari Astra. Nah, sekarang pilih page builder elementor. Lalu pilih yang free template saja ya. Nah, kalian bisa pilih ini berdasarkan kategori. Ada blog, business, e-commerce, dan other. Contoh, saya pilih bisnis. Nah, ini dia free template bisnis yang bisa kita gunakan. Jadi, template ini sebagai dasar dari website. Tentu nanti kita akan rubah foto, teks, warna, dan lainnya sesuai dengan website yang kita inginkan. Oke. Ya, misal desain ini untuk melihat web-nya ya. Kalian tinggal klik ini aja. Preview. Maka kita bisa lihat desain layout-nya. Nah, kira-kira jadi seperti ini teman-teman. Kalian coba lihat dulu ya yang lain ya. Sebelum benar-benar mengimport. Nah, kita lihat juga yang ini misalnya. Sepertinya menarik juga ya. Klik preview. Nah, jadi dengan elementor dan teman-teman kita bisa mempercepat workflow untuk mendesain website. Jadi, sangat cepat dan mudah teman-teman. Oke, sekarang saya akan coba import satu template ya. Misal ini ya. Klik. Ya, ini template dengan standar 4 page. Di mana kalian bisa import semua page-nya atau complete site. Seperti ini. Atau juga salah satu template saja. Misal hanya page about ini yang kalian akan import. Itu tinggal klik ini. Lalu import about page-nya. Oke. Karena kita akan buat full website. Jadi, saya akan import complete site. Klik. Lalu ini ikuti saja. Ya, isi surveinya. Pilih saja yang sesuai. Yang ini myself atau my company. Advance option itu pastikan di jentang semua. Lalu klik next. Masukkan nama. Dan email. Lalu klik submit. Dan start importing. Tunggu sebentar. Pastikan biar prosesnya itu selesai semua ya teman-teman. Seperti ini. Nah, sudah ada notif. Imported successfully. Oke, sekarang klik view site. Ya, maka sekarang template sudah terimport ke website kita. Kalian bisa lihat ya di sini. Ini dia desainnya. Cek juga page yang lain. Pastikan sudah terimport dengan baik semua page-nya. Cek saja satu-satu dulu. Seperti ini. Oke ya, jika sudah semua. Sekarang kita akan lanjut ke bagian kedua. Yaitu mengedit website. Di bagian kedua ini, itu ada 6 langkah. Yang pertama, saya akan jelaskan struktur dari elementor. Dan juga cara mengedit teks, foto, dan lainnya. Perhatikan dengan baik, karena ini sangat penting sebagai dasar kita untuk mengedit website. Dari home, kalian bisa akses ini ya. Hover ke sini, lalu klik edit with elementor. Atau kalau dari dashboard. Klik page. Nah, ini ada semua page-nya. Lalu pilih page yang akan kita edit. Klik saja ini, edit with elementor. Maka, sama saja ya, seperti tadi, kita bisa edit dengan elementor. Oke, pertama saya akan jelaskan struktur dari page builder elementor ini. Nah, ini tujuannya agar kalian mengerti di mana letak atau tempat untuk mengeditnya. Pertama, kalian bisa klik kanan dulu. Lalu klik ini, navigator. Pada navigator, diwakili oleh seksian. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seksian. Di seksian pertama itu, ini ya, kotak background ini adalah seksian. Ini tandanya. Begitu juga di bawah ada seksian lainnya. Seksian kedua, lihat di navigator, juga pindah ke seksian kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, di seksian pertama, itu ada 1 kolom yang diwakilkan oleh ini, kotak kecil ini. Pada navigator, jika kalian breakdown, klik, itu akan ada 1 kolom, sama ya. Nah, di dalam kolom itu, ada elements atau widget. Di sini ada heading atau judul, ini dia. Lalu ada widget text editor, paragraph ya, ini. Dan icon list. Oh, sorry. Ini ya, icon list. Oke, saya rasa sekarang kalian sudah paham ya, struktur dari Elementor Page Builder. Nah, lanjut ke cara mengedit teks, foto, dan lain-lain. Nah, untuk mengedit teksnya, itu sangat mudah, teman-teman. Klik saja langsung teksnya. Lalu kalian bisa edit sesuaikan dengan website kalian. Pada box editor ini ya, editnya. Contoh, saya ubah menjadi Selamat datang di website resmi kami. Nah, ini juga sama. Kita tinggal klik teksnya. Dan kita juga bisa mengedit langsung di sini, teman-teman. Oke, ini saya delete dulu sebagai contoh. Misalnya, saya buat seperti ini ya, contoh saja. Oke, setelah itu pada icon-nya ini, bisa klik icon pensil biru ini. Nah, untuk mengedit, pada box editor, klik ini. Oke, lalu pada teks kita bisa ubah. Misalnya menjadi klik sekarang. Icon-nya itu bisa kita ubah. Klik di sini. Ada icon library yang bisa kita gunakan, teman-teman. Kalian bisa pilih yang mana saja. Oke, mengerti ya? Ini saya tutup dulu. Ya, kita lanjut sekarang ke background foto. Tapi sebelumnya, saya tutup dulu navigator ini ya. Karena saya biasa tanpa navigator. Kecuali tadi untuk menjelaskan biar kalian paham struktur dari elementor page filter. Oke, untuk merubah background foto ini. Pertama, kita siapkan fotonya dulu, teman-teman. Jika kalian sudah punya foto yang sesuai, itu bagus. Tinggal kalian ikuti saja cara untuk resize foto dan mengkompres ukurannya sehingga file-nya menjadi lebih kecil. Jika file fotonya terlalu besar, maka akan mempengaruhi kecepatan load dari website kita. Sebenarnya, ketika user mengakses sebuah website, yang diakses itu adalah file-file yang ada di hosting, teman-teman. Jika file-nya besar, tentu loading-nya pun akan memakan waktu. Sampai di sini mengerti ya? Oh ya, sebagai demo kali ini, saya biasa mencari foto baik untuk pribadi ataupun klien di sini ya. Pexels dan satu lagi di Pixabuy. Stock foto di sini itu free personal dan commercial use. Jadi kita bisa gunakan untuk sendiri atau untuk klien. Link bisa kalian cek pada deskripsi ya, teman-teman. Ketik saja kategori fotonya, misal untuk office. Nah, di sini saya akan pilih satu ya, sebagai contoh. Misal, yang ini ya. Lalu klik free download. Kalian bisa copy link-nya, sertakan sebagai kredit untuk fotografer-nya. Oke, di Pixabuy juga sama. Kalian bisa cari kategori foto yang diinginkan, lalu download. Nah, sambil download, kita buka dulu satu software online. Tampilannya seperti photoshop, namanya photopea.com. Nah, ini agar semua orang yang menonton video ini itu bisa mengikuti tutorial ini. Biasanya sih saya menggunakan photoshop, teman-teman. Tapi kan belum tentu semua punya photoshop. Oke, sekarang kita lihat dulu ukuran foto dari background-nya. Untuk itu, kembali ke sini. Caranya, klik section. Lalu klik tab style. Klik image. Nah, yang dicentang itu fotonya. Lihat ke sini ukurannya. 1920 x 1027. Pixel ya. PX. Oke, balik ke photopea. Nah, saya sudah selesai download tadi. Sekarang di photopea. Klik file. Open. Lalu upload foto yang kita punya. Nah, ini ukurannya 2,7 MB ya. Jadi, ini ukurannya masih sangat besar untuk website. Oke, sekarang kita upload dulu. Hover ke sini. Klik image. Lalu pilih image size. Rubah ukuran width-nya menjadi 1920. Nah, nanti tingginya atau height-nya itu otomatis menyesuaikan seperti ini, teman-teman. Sekarang klik saja oke dulu. Nah, untuk merubah size-nya biar sama. Klik lagi image. Lalu pilih canvas size. Kita sesuaikan tingginya. Tadi kayaknya 1027.px ya. Tadi itu berapa ya. Sebentar, saya balik dulu. Oke, sudah benar ya ukurannya. 1027.px. Klik OK. Kalian bisa atur dulu balance-nya. Agar pas ya. Sesuaikan saja. Nah, sekarang tinggal di save. Kalau di photoshop itu ada pilihan save for web, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pilih export sebagai jpeg. Ya, ini previewnya. Ukurannya pun sudah jauh lebih kecil dari 2,7 MB menjadi 274 KB. Oke. Sekarang kita save. Nah, itu langsung ke download ya, teman-teman. Dengan ukuran 274 KB itu sudah cukup bagus. Tapi kita bisa kompres lagi agar lebih kecil. Nah, pertama ke tinypng.com. Sekali lagi, semua link sudah saya sertakan pada deskripsi. Jadi, kalian bisa mengikuti langsung. Oke, sekarang upload file yang sudah kita save tadi dengan photopea. Ini dia yang ukurannya sudah 280 KB ya. Ini dibulatkan. Sebentar, biar tidak bingung, saya rename dulu. Contoh, rename background web 1. Oke, jika sudah, sekarang kita bisa upload ke tinypng. Nah, itu langsung di-compress ya begitu kita upload. Ukurannya sekarang dari 281 KB menjadi hanya 114 KB. Oke, sekarang kita download. Ya, ini langsung keluar hasilnya. Masih bagus. Tidak ada penurunan kualitas yang signifikan. Tapi filenya kecil, teman-teman. Nah, kalian bisa terapkan cara ini untuk mengganti semua foto yang ada di website. Oke. Ini saya tutup dulu. Nah, untuk mengganti foto, saya ulang dari sini lagi. Biar kalian tidak bingung. Klik section. Lalu klik tab style. Klik background image. Klik upload file. Pilih filenya. Yang ini ya, yang sudah menjadi 114 KB. Upload. Lalu insert media. Maka jadi seperti ini. Dengan background foto yang baru. Nah, saya rasa sampai di sini tidak ada yang susah ya teman-teman. Tinggal kalian ikuti saja step by step-nya. Nah, begitu juga dengan text yang lain. Kita bisa ganti sesuai dengan website kita. Oke, caranya sama seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Text, foto, ini semua kita bisa ganti. Caranya seperti tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Kalau foto, sebaiknya dikompres dulu. Dan perhatikan ukurannya sebelum kalian upload ke website. Oke, sekarang kita lanjut ke cara mengedit style warna, font, dan lain-lain. Untuk merubahnya, kalian harus tahu dulu letak dari apa yang akan diubah. Misal ini ya, di seksian pertama. Nah, pada background ini kalian bisa lihat ada overlay abu-abu gelap. Jika kalian ingin mengganti warna overlay-nya itu, ini ada di seksian. Lalu klik tab style. Lalu klik ini, background overlay. Kalian bisa ubah pada color. Sekarang kalian tinggal sesuaikan saja warnanya, seperti ini. Untuk kolom itu juga sama ya teman-teman. Jadi klik kolom kotak kecil ini. Lalu pada tab style, kita bisa tambahkan background image misalnya. Pada kolom, tinggal kalian tambahkan di sini. Oke, lalu untuk ganti warna, ada color yang bisa kalian tambahkan warna apa saja di sini. Oke, seperti ini. Ini sebagai contoh saja, saya akan undo dulu. Nah, di element atau di widget dari elementor itu juga sama. Jadi klik heading, text ini. Lalu klik tab style untuk mengganti jenis font, warna, dan lain-lain. Nah, untuk typography, klik ini. Jika mau diganti atau font-nya bisa dipilih family-nya, klik default ini. Nah, di sini ada banyak font dari Google Font yang bisa kita gunakan. Untuk menyesuaikan ukuran, bisa kita atur pada size. Seperti ini. Ini saya kembalikan lagi ke mode default saja. Dan untuk warna text, bisa kita ganti juga pada text color. Jadi kurang lebih sama, jika kalian ingin mengganti warna, ukuran, jenis font. Itu semua ada di tab style. Begitu juga dengan background yang lain. Misalnya di section ini ya. Nah, ini kita bisa ganti warnanya. Klik section. Lalu ke tab style. Dan pilih color-nya. Ya, ini contoh saja. Warna itu terserah teman-teman, sesuaikan dengan desain masing-masing. Saya pakai warna ini sebagai contoh ya. Dan juga section yang lain. Jika kalian ingin ganti warnanya, kalian bisa sesuaikan dengan warna desain yang diinginkan. Misalnya, kolom yang ini. Kita bisa juga ganti warnanya. Klik kolomnya. Tab style. Color. Lalu silahkan pilih warna yang sesuai. Contoh warna ini ya. Dan background-nya. Misal saya akan ganti juga warnanya dengan yang ini. Saya random saja ya teman-teman. Dan jika semua desain, deskripsi, judul, dan lain-lainnya sudah oke. Terakhir, jangan lupa untuk kita update. Oh ya, satu lagi. Kita bisa juga melakukan undo pada history. Nah, jika terjadi kesalahan, itu jangan khawatir. Kalian bisa pakai fitur ini untuk kembali ke desain semula. Tinggal kalian cari saja timeline-nya di sini. Klik saja satu-satu. Seperti ini teman-teman. Baiklah, ini saya update dulu. Dan sekarang saya yakin kalian sudah mengeti dengan baik caranya mengedit dengan Elementor. Kalian bisa melakukan ini pelan-pelan saja ya teman-teman. Baiklah, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya. Yaitu cara menambah page di website. Pertama, jika kalian dari dashboard. Hoover ke page. Dan klik add new. Atau bisa juga hover ke tanda tambah ini. Lalu pilih page. Oke, sama saja ya teman-teman. Pada title, tambahkan judulnya. Misal, saya buat page untuk portfolio perusahaan. Lalu scroll. Pada template, pilih default template saja ya. Dan di customer setting, biarkan mode default juga. Lalu kalian pilih enable pada transparan header ini. Nah, biar headernya itu transparan. Oke. Dan klik edit with Elementor. Ya, ini bisa kita lihat. Heedernya mode transparan ya. Untuk membuat layoutnya, bisa di klik ini. Tanda tambah. Nah, di sini kalian bisa pilih dengan satu kolom. Dua kolom. Tiga kolom. Dan seterusnya. Tapi, untuk efisien waktu, saya biasa menggunakan pre-template gratis. Oke, caranya. Klik ini untuk Elementor Library. Nah, di sini ada free template dari Elementor yang bisa kita gunakan. Untuk yang free, contohnya yang ini ya. Nah, yang ada tulisan insert hijau ini. Dan ada juga yang premium template dari Elementor yang berisi tulisan GoPro. Elementor Pro. Maksudnya, bisa kalian gunakan jika memiliki license Elementor Pro. Oke. Ada juga block. Jadi, ini per seksian ya, teman-teman. Tapi, rata-rata yang block ini pro semua ya. Tenang saja. Nanti saya akan kombinasikan dengan starter template dari Astra. Oke, sekarang klik ini, Astra starter template-nya. Lalu, pilih yang free saja. Nah, yang free ini semuanya bisa kita import langsung ya. Begitu juga dengan block yang ada di sini. Kalian bisa pilih kategorinya dulu. Oke, misal ini ya. Portfolio. Untuk blocknya ini, ada dalam warna standar hitam dan putih. Misal, saya ingin import block yang ini ya. Klik saja. Lalu, klik import block. Tapi, saya akan cari yang page saja, teman-teman. Sebagai contoh. Misalnya, yang ini ya. Portfolio dan CV. Klik, lihat desainnya terlebih dahulu. Sepertinya oke. Untuk contoh. Tinggal, kita klik saja. Import Template ini. Tunggu sebentar. Ya, sekarang sudah berada di page portfolio. Untuk header, ini menjadi tidak terlihat ya. Itu karena dasarnya berwarna putih. Karena itu, kita akan ubah warna background-nya. klik section. Klik tab style. Pilih color. Saya pilih warnanya dulu. Misal, warna ini saja ya. Oke, sekarang kita lihat. Ya, menu header-nya sudah terlihat seperti ini. Nah, tentu kita juga bisa menambahkan text editor ya. Untuk menambah paragraph misalnya. Tinggal kita drag saja. Seperti ini. Dan text-nya kalian bisa sesuaikan. Misal UI dan UX ini saya ganti ya. Jadi, website client. Dan klik gallery-nya untuk menambah foto. Bisa kita add to gallery. Dan tinggal upload filenya. Maka nanti akan ada di sini teman-teman. Lalu, ada kontak. Kita bisa tambahkan link kontak page-nya di sini. Caranya, kita ke home visit site dulu. Lalu klik kontak page. Dan sekarang copy link URL-nya. Copy. Dan balik lagi ke sini. Misal, kita akan paste di tanda panah ini. Paste link-nya di sini. Klik tanda gear ini. Dan centang open in new window. Jika ingin ketika di klik terbuka pada jendela browser yang baru. Oke. Ya, sekarang saya akan coba kombinasikan template ini dengan template yang ada di elementor library. Ini saya tambah di section paling bawah ya. Klik ini, yang di tengah. Kita bisa gunakan block juga sebenarnya. Bisa dengan page. Ingat ya, karena ini elementor versi standar. Kita hanya bisa download yang free saja. Yang ada tulisan insert hijau ini. Oke. Sekarang, saya coba misalnya download template yang ini. Saya lihat dulu desainnya. Jika sudah oke, tinggal klik insert. Nah, ini karena pertama kali, kalian akan diwajibkan buat akun dulu. Oke. Ikuti saja ini teman-teman. Get started. Lalu klik ini. Create account. Masukkan email. Dan buat password baru ya. Nah, ini passwordnya ada yang kurang ya. Saya disuruh ulang lagi buat. Saya ulang. Lalu klik create account. Tinggal sekarang kita koneksikan saja webnya dengan akun elementor kita. Klik connect. Ini. Klik yes. Oke. Sekarang template-nya sudah terimport ya. Saya cek dulu sebentar. Nah, sekarang kita bisa mengkombinasikan antar seksian mana yang mau kita pakai. Agar lebih gampang, gunakan navigator ya. Klik kanan. Lalu klik navigator. Nah, ini saya tutup perseksiannya dulu. Sekarang kita bisa drag seksian yang ini misalnya. Bawa ke atas. Misal, saya taruh di sini ya. Di bawah seksian pertama. Nah, inilah yang saya maksud kita bisa mengkombinasikan dengan template free yang ada di elementor. Nah, ini juga bisa kita delete seksiannya. Yang tidak kita inginkan, delete saja. Seksen kontak ini misal saya bawa ke bawah. Oke. Nah, jika sudah oke desain layout-nya, bisa kalian nanti ganti judul, foto, deskripsi, dan lainnya. Nah, misal saya anggap sudah fix ya. Sekarang klik update. Lalu klik ini, preview. Nah, maka akan jadi seperti ini. Tadi kita sudah beri link di kontaknya. Coba saya klik. Ya, maka akan terbuka di jendela baru. Saya rasa cukup mudah membuat page dan layout desain yang keren dengan page builder elementor ya, teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke cara mengatur menu di header. Sebelumnya, saya tutup dulu tab browsernya biar tidak terlalu banyak. Oke, kita ke dashboard. Hoover ke appearance. Lalu klik menu. Untuk menambahkan page yang kita buat tadi ke menu, sekarang centang page-nya. Ini ya, portfolio. Add to menu. Dan sekarang tinggal di-drug saja ke atas misalnya. Saya taruh di bawah page home ya. Atau bisa juga dibuat sebagai sub-menu. Misal sub-menu dari service, tinggal kita drag saja agak ke kanan. Seperti ini ya. Nah, ini contoh saja. Saya kembalikan lagi. Nah, jika sudah, tinggal di-klik save menu. Sekarang kita cek ya ke depan. Hoover ke sini. Klik visit site. Ya, bisa dilihat di sini ada menu portfolio yang sudah kita tambahkan tadi. Klik, maka kita ada di page portfolio. Baiklah, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya. Yaitu cara mengedit header dan footer. Seperti biasa, dari dashboard ke appearance. Lalu klik customize. Atau kalau kalian dari depan ya. Hoover ke sini. Klik ini customize. Nah, untuk mengedit, tinggal klik saja ikon pensil biru ini. Logo. Menu. Nah, misal di button ya. Get code. Ini. Klik icon-nya. Lalu di editor, itu kita bisa ganti text-nya. Misal menjadi WhatsApp. Lalu, link-nya tinggal kita paste di situ teman-teman. Oh ya, nanti juga saya akan beritahu caranya bagaimana menghubungkan WhatsApp ke website kita. Begitu juga menu. Bisa kita atur di sini ya. Kalau mau menambah menu, tadi sudah saya ajarkan. Sekarang logo tinggal di klik. Kita bisa ganti ya logonya. Klik saja ini. Tentu upload logo dulu. Sesuaikan dengan logo dari website kita. Tapi sebagai contoh, saya gunakan saja logo yang ada di sini ya. Misal ini. Pilih. Nah, sebelumnya kita crop dulu. Crop image agar pas ya. Nah, maka sekarang di sini. Maaf, logonya agak nggak kelihatan ya. Karena gelap. Harusnya saya gunakan logo warna putih. Nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting poinnya kalian sudah paham. Oke. Satu lagi, kita juga bisa meresize foto pada logo. Nah, di sini ada width size-nya ini. Display title bisa kita on-kan juga. Jadi akan ada title website di samping logo seperti ini. Ini saya off-kan saja ya teman-teman. Ada tag juga saya off-kan. Dan satu lagi yang penting ini teman-teman. Ada side icon. Itu ini ya maksudnya. Icon kecil di browser. Ini niaga hoster. Tinggal select. Lalu bisa di upload icon-nya. Contoh saya gunakan logo yang ada saja. Tinggal saya crop seperti ini. Dan klik crop image. Oke, sudah. Dia memang tidak langsung muncul ya. Jadi harus dipublish dulu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke footer. Back. Lalu klik ini. Footer builder. Atau kalian scroll saja ke bawah ya. Ini saya contohkan. Lalu sama seperti header. Klik saja icon pensilnya. Dan edit. Ini untuk pertama kali. Klik saja ini. Got it? Dan kita bisa upload logonya. Sama seperti tadi. Pada text juga bisa kita ganti. Sesuaikan ya. Misalnya alamatnya saya ubah menjadi jalan kapten Japa. K-11. Dan pasar Bali. Di menu ini. Juga kita bisa atur mau inline atau stack. Seperti ini ya. Alignman-nya bisa dipilih juga. Kanan, tengah, atau ke kiri. Jika tidak ingin ada menu. Bisa kalian sembunyikan. Seperti ini. Untuk social media. Ini klik. Kita bisa tambahkan lagi social media yang kita punya. Oke. Contohnya Behance. Bisa juga kita tambahkan lagi. Misalnya Telegram. Lalu add. Ataupun kita bisa delete juga. Yang tidak kita punya. Seperti ini misalnya. Klik saja tanda silang ini. Tidak ada Twitter. Nah untuk menaruh linknya. Bisa klik gini ya. Lalu paste link Instagram. Pada link itu. Begitu juga dengan Facebook. Taruh di sini linknya. Youtube dan lain-lain. Mengerti ya teman-teman. Alignment-nya juga bisa kita pilih ya. Mau di kanan, tengah, atau kiri. Show label ini jika kita on-kan. Maka akan ada nama social medianya. Seperti ini. Oke. Nah jika tidak ingin ada social media. Tinggal disembunyikan saja. Seperti ini ya. Baiklah. Jika sudah semua. Sekarang kita bisa klik publish. Ditutup. Ya sekarang kita bisa cek logonya. Sudah berganti. Begitu juga ada icon site di browsernya. Nah sekarang kita cek footernya. Scroll ke bawah. Ya teman-teman bisa lihat disini. Sudah ada alamat. Dan menunya juga seperti yang sudah kita atur tadi. Oke. Baiklah. Sekarang kita lanjut ke cara menambahkan plugin. Untuk tombol WhatsApp chat. Nah ini agar user bisa dengan mudah. Untuk menghubungi kita melalui WhatsApp chat. Pertama dari sini. Hoover ke sini. Lalu klik dashboard. Dari dashboard. Hoover ke ini. Plugin. Klik. Saya jelaskan sedikit. Apa itu plugin. Pada website WordPress. Digunakan untuk menambah fungsi dan fitur dari website kita. Nah ini agar lebih bisa sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang kita inginkan teman-teman. Analoginya itu sama dengan aplikasi pada sebuah smartphone. Yang kadang kita butuhkan untuk menambah kemampuan atau fitur yang tidak dimiliki pada smartphone kita. Sebelum lanjut. Dua plugin ini tidak saya butuhkan. Jadi saya akan delete dulu. Sekarang dicentang. Lalu pada book action tinggal pilih delete. Dan klik apply. Oke. Nah sekarang kita klik add new. Pada search box ketik ini. Klik to chat. Ya ini dia pluginnya. Klik to chat. By holy temps. Klik install. Aktifkan. Nah jika sudah aktif lalu klik ini. Klik to chat. Yang ada pada dashboard. Pertama pada whatsapp number masukkan kode negaranya. Indonesia plus 62. Dan diikuti dengan nomor telepon. Nah ini ada pre-fill message yang bisa kita isi sebelum user mengirim pesan. Misal sebagai contoh saya buat silahkan whatsapp kami untuk info lebih lanjut. Misal seperti ini ya. Call to actionnya bisa kalian ganti juga. Tapi ini saya biarkan saja. Pada web whatsapp ini. Saya centang ya. Karena banyak juga orang yang menggunakan whatsapp melalui komputer laptop atau desktop. Lalu ada style atau desain dari button yang bisa kalian lihat listnya. Klik saja. Nah ini dia desainnya ya. Ada style 1. 2, 3, dan lain-lain. Oke. Balik lagi ke sini. Misalnya saya pilih style 3 ya. Posisinya yang di fix saja. Lalu ini saya pilih di bottom. Di bawah. Dengan ukuran default saja. Dan letaknya kita bisa pilih. Misal saya mau pilih di kiri. Berarti nanti akan ada di pojok bawah kiri. Oke. Kita juga bisa setting jika dibuka di desktop. Nah ini tombolnya tidak terlihat. Jadi kalau kalian mau setting seperti itu centang saja ini. Oke. Tapi saya pilih tetap ada terlihat di desktop ya. Begitu juga di page. Kalian bisa sembunyikan atau di hide saja. Sesuaikan dengan kebutuhan website kita ya teman-teman. Nah jika sudah semuanya. Klik save change. Oke sekarang kita coba ya ke sini. Kita coba ya ke sini. Klik visit site. Ya ini dia teman-teman. Ada di pojok kiri bawah. Tombolnya. Sekarang saya klik. Maka langsung ke whatsapp seperti ini. Ada pre-messagenya yang sudah kita buat tadi. Tinggal dikirim saja ya. Sebagai contoh. Kirim. Oke. Baiklah. Sekarang kita lanjut lagi. Sebelumnya saya tutup dulu. Biar tidak banyak. Tabnya. Oh iya. Satu lagi. Setelah kita setting whatsapp button-nya tadi. Nah di tombol ini juga kita bisa kasih link whatsapp-nya. Nah caranya. Ke dashboard dulu. Lalu klik ini. Klik to chat. Dan scroll ke paling bawah. Dan tinggal copy yang ini. Oke. Copy dari tanda tagar ini. Setelah itu balik ke sini. Appearance. Dan klik customize. Lalu klik ini icon-nya. Oke. Dan paste link-nya seperti ini. Nah dan jika sudah. Sekarang tinggal di publish. Ditutup. Lalu kita cek ya. Klik visit site. Nah ini dia. Saya coba klik. Ya maka sama seperti tadi. Akan masuk ke whatsapp. Oke. Tinggal kita kirim saja. Oke sip. Sudah berfungsi dengan baik ya teman-teman. Tombol whatsapp-nya. Baiklah. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah kali ini. cara menghubungkan atau mengembet Instagram kita ke website. Bentar. Ini saya tutup dulu. Seperti biasa. Dari dashboard. Kita akan menambah plugin lagi. ini. Seperti itu. Klik. Add new. Di search box. Ketik Instagram. Nah saya biasa menggunakan plugin ini ya, dari Smash Balloon ini Review-nya sangat baik Aktif install-nya juga lumayan banyak ya Sekarang kita install dulu Lalu aktifkan Setelah aktif, kita butuh login dulu teman-teman ke Instagram Gunakan browser yang sama Pastikan kalian di browser yang sama Buka saja tab baru Instagram Ini dia Lalu login Oke Sebentar, saya login dulu Oke, sekarang saya sudah login ke akun Instagram saya Balik ke sini lagi Setelah plugin Instagram aktif Klik ini ya, Instagram Feed Nah sekarang koneksikan secara otomatis Klik ini, connect Instagram account Lalu pilih akun kita Yang personal atau bisnis ya Saya akun personal Oke, klik connect Sekarang kita izinkan saja Klik allow Terakhir, connect this akun Ya, sekarang akun kita sudah terkoneksi dengan website Untuk menampilkannya di website Pertama kita buat page-nya dulu teman-teman Dari sini, klik page Lalu klik add new Misal title-nya menjadi gallery Publish aja dulu Oh ya, satu lagi Transparent header-nya saya lupa Enable-kan dulu ya Ini dia Enable Lalu kita update Dan sekarang edit dengan elementor Saya akan buat page yang simple saja Dengan satu kolom Saya akan tambahkan title Drag heading-nya seperti ini Saya ganti jadi gallery Nah, title-nya ini masih agak terlalu ke atas ya Karena kita mengaktifkan Transparent header-nya Saya akan atur dulu Pada section Klik Lalu klik tab advance Nah, di padding-nya Klik tanda ini Agar kita bisa mengatur top padding-nya saja Sekarang saya tambahkan menjadi 120px ya Seperti ini Untuk header Itu tulisan menu-nya tidak terlihat Karena sama terang atau putih ya Agar terlihat Kita akan atur warnanya Dari section Klik tab style Saya coba cari yang lebih gelap Misal Yang ini ya Sekarang kita lihat preview-nya teman-teman Nah, sekarang sudah terlihat Tulisan menu di header Title gallery Juga saya akan ubah menjadi warna putih saja Seperti ini Oke, sekarang klik ini Pada search box Ketik Instagram Ya, ini dia Instagram feed-nya Kita drag saja ke bawah gallery Pada kolom yang sama ya ini Memang tidak langsung terlihat ya teman-teman Tapi ini sudah terhubung Bentar saya akan atur lagi title gallery Agar ada di tengah ya Jika sudah oke Tinggal di update saja Lalu klik ini Preview untuk melihat hasilnya Ya, sekarang sudah terlihat ya pada website Kita bisa lihat Instagram-nya seperti ini teman-teman Oke, ini kita bisa atur juga display Instagram-nya Untuk itu kembali ke dashboard dulu Bentar, dari sini Exit to dashboard Lalu ke Instagram feed Dan klik ini, customize Layoutnya sudah benar dengan grade Bisa juga dengan 3 kolom Lalu foto Saya mau tampilkan 12 foto saja Untuk padding itu yang ini ya Jarak antar foto satu dengan yang lainnya Jadi saya biarkan saja default Short photo by Ini dari yang terbaru Kelama Kalian juga bisa pilih yang random ya Atau aca Show feed header Saya centang saja Ada juga display dengan carousel Tapi itu versi pro ya Saya rasa versi yang gratis sudah cukup Baiklah Jika sudah semua Sekarang klik save change Balik ke sini lagi Nah, kita refresh ya Nah, sekarang sudah berubah menjadi 3 kolom Seperti ini Dengan 12 foto Ada tombol ke Instagram Warna tombol itu bisa kita ganti ya Sebentar Balik ke sini Scroll ke bawah Cari ini ya Follow button Background color nya Kita bisa ganti di sini Oke Contoh saya ganti ke warna gelap ya Selain itu load more nya Juga bisa kita ganti Dengan warna ini ya Satu lagi Di header show feed header nya Saya uncheck saja ya Oke Sekarang saya save lagi Kita preview dulu Press ya Nah, ini sudah terlihat ya Perubahannya Feed head nya sudah tidak ada Dan sekarang tombol Instagram juga sudah berubah Jika di klik Akan masuk ke Instagram kita Oke Satu lagi teman-teman Sepertinya jaraknya ini terlalu mepet ya Kita bisa tambahkan space Klik edit dengan elementor Nah, sekarang tinggal di drag widget spacer nya ini Lalu atur jaraknya Misal 125 ya Jangan lupa untuk di update Oke Klik review Scroll ke bawah Ya, sekarang sudah ada sedikit space Jadi lebih pas ya teman-teman Oh ya, sekarang kita tambahkan page gallery ini ke menu Caranya dari dashboard Hoover ke appearance Dan klik menu Jentang page nya Gallery Add to menu Drag Misal disini ya Kita sudah Klik save Ke website Ya, saya refresh dulu Ya, sekarang menu gallery sudah ada Klik Jadi seperti ini Oke teman-teman Saya rasa sudah lengkap ya Silahkan kalian terapkan cara ini Untuk membuat website Dan jangan lupa subscribe channel saya Untuk update materi video-video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa